Terapi air wudhu. Oke. Jadi gue sempat baca artikel juga. Profesor dari Jerman bilang gak salah gue. Basahin sehari itu 5 kali. Tangan. Kepala. Kaki sama leher. Itu 5 kali sehari. Itu akan memperbaharui sel-sel yang telah mati. Apa? Saraf-saraf yang udah mati. Itu berarti adalah wudhu. Dalam regama Islam. Wow. Akhirnya gue pake itu. Lu terapi wudhu artinya bener-bener. Ya sholat lah. Ya udah wudhu rangung lah. Sekalian sholat. Iya. Iya. Gak maksud gue sebagai masyarakat muslim. Rata-rata mereka semua terapi wudhu. Iya. Tapi ada satu bagian. Yang gak semua orang lakukan. Kalau di guru gue tuh ngajarinnya. Kan. Biasa kan kita muka dulu kan. Muka, tangan, kepala, telinga, telinga, baru kaki. Nah ini setelah telinga, gue ambil air, basuh. Leher gue. Gue ngelakuin itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Wow. Dan gue tau apa terjadi. Gue cepet mengingat. Cepet ngapal. Kira. Dan fokus. Yes. You.